Intro Penyidik Polres Petro Jakarta Selatan menetapkan pengemudi Fortuner bernama George Ramadhan sebagai tersangka pengerusakan mobil taksi online di bilangan Senopati Minggu 12 Februari di hari kemarin. Penetapan tersangka ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik usai pemeriksaan terhadap sebuah pihak yang terlibat. Mulai dari pengemudi taksi online, penumpangnya serta Giorgio sendiri. Kapolres Petro Jakarta Selatan Komisaris Besar Ade Arisham mengatakan, kepolisian menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan tersangka dengan pasal berlapis. Dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengurusakan barang milik orang lain, pelaku diancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Selain itu, dalam pasal 335 Ayat 1 Kuhab tentang ancaman kekerasan terhadap orang lain, pelaku diancam hukuman maksimal 1 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Menurut Ade, penerapan kedua pasal ini didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah disita ke polisian. Adapun Giorgio sudah meminta maaf atas aksi kekerasan yang ia lakukan terhadap Ari Widianto, sopir taksi online yang mobilnya dirusak pada minggu malam. Permintaan maaf juga ia lontarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menonton video kekerasannya yang viral di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!